Kumpas, ajak kendal, kumpas, ajak kendal, Wong Singkil, remang beda. Kumpulan Masyarakat Pemuda Singkil atau Kumpas mengadakan ke Milau Romadon 1445 Hijriah. Berbagi keberkahan di bulan suci Romadon mengukir kebaikan dalam kebersamaan santunan anak yatim dan kaum duafa. Minggu 31 Maret 2024 yang berlokasi di lingkungan Singkil, RT 03 RW 08 Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Celgot. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan setiap di bulan Romadon di mana kumpas yang sudah berdiri 5 tahun yang lalu selalu aktif mengadakan kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar. Romadon tahun ini kumpas membagikan sembako santunan anak yatim dan kaum duafa dengan total sebanyak 130 orang. Amir Mahmud selaku ketua kumpas mengatakan, Bahwa kegiatan ini sangat positif, saya dan semua anggota kumpas berbahagia bisa berbagi di bulan Romadon kepada lingkungan terutama kepada kaum duafa serta anak yatim di lingkungan Singkil ini. Berikut wawancara kontributor liputan Lugas TV Hari ini adalah ada kegiatan santunan anak yatim dan duafa selingkungan RW 08 yang diperkasai oleh kumpas kumpulan masyarakat pemuda Singkil. Bisa jelas sedikit, kumpas itu berdirinya tahun berapa ya Pak? Dan ada di lingkungan mana ini? Kumpas berdiri pada 4 tahun, 5 tahun yang lalu pada tanggal 22 Agustus. Tanggal 22 Agustus berdirinya. Nah kebetulan kumpas ini ada di Kelurahan Gerem di kampung Singkil, lingkungan Singkil RT 03, RT 08, Kelurahan Gerem, Kota Jilgon. Pak, ini kan bulan Romadon. Tadi ada gigi-gigian sesi kegiatan yang kalau Pak Sari. Pembagian si Pako, yang buka uang, satu anak yatim, dan terus buka buasa bersama. Jumlahnya untuk bantuan sosial itu berapa banyak ya Pak? Kalau untuk bantuan sosial untuk yatim dan duafa, kira sembako ini adalah yang pertama yatim itu ada sekitar 60 orang. Dan duafa, total semuanya santunan ini sekitar 130-an, 130 orang. 130 orang? 130 orang. Plus yang santunan yatim juga? Santunan yatim dan ditambah dengan santunan lingkungan RT 03-nya sekitar 75 orang. Kakak per kakak. Pak Petua, mau tanya, ini kan bulan Romadon. Seberapa pentingnya sih kegiatan sosial ini sebagai Ketua Kumpas? Ini sangat penting sekali bahwa saya merasa ikut andil untuk kegiatan ini. Alangkah saya dari Kumpas ini berbahagia, bisa berbagi kepada lingkungan yang sangat membutuhkan, kepada anak-anak yatim selingkungan RW 08 dan umumnya RW Desa Keluaran Gerem. Dan itu berbagi dan sangat bangga, karena itu adalah bagian daripada kita, tugas kita untuk berbagi kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Selain bulan Romadon, ada gigi positif atau gigi sosial yang lain? Alhamdulillah. Di Kumpas sendiri ada kegiatan rutin, dia adalah di setiap tahunnya ada milad. Milad itu setiap tahun dilaksanakan pada tanggal 22 atau tanggal di bulan Agustus. Itu adalah salah satu milad Kumpas. Itu setiap tahun akan kami laksanakan. Dan kegiatan yang lainnya, juga setiap bulan kita adakan santunan sosial ke seluruh wilayah Gerem. Di wilayah Gerem, itu berupa santunan dari mulai anak yatim dan du'afa juga. Pak Tuhan mau tanya sedikit, ini kan Kumpas melalui kegiatan sosial, dananya dari mana sih sebenarnya? Dan ini kan dibagikan oleh masyarakat setiap bulan, bisa dilakukan sedikit, Pak? Ya, Alhamdulillah juga. Dan untuk terkait permasalahan dana, Alhamdulillah. Pertama itu intinya dari kita sendiri, intinya dari kita-kita sendiri untuk berbagi rasa daripada kita itu untuk berbagi kepada anak yatim dan du'afa di lingkuan Gerem. Dan kebetulan untuk dana ini, kita sisihkan hasil daripada keringat kita untuk dibagikan kepada masyarakat atau du'afa. Dan yang lainnya, yang terlalu penting adalah kita terima kasih ada donator-donator, baik perusahaan maupun perusahaan yang selalu berhasil di tengah-tengah kita dan diserahkan ke Kumpas. Dan Kumpas pun melaksanakannya dengan baik. Berarti peduli, ya? Peduli, insya Allah. Intinya khususnya peduli kepada pihak lingkungan di Gerem, undan du'afa dan yatim pihak ini. Boleh tahu anggotanya berapa, Pak? Anggota Kumpas sendiri yang disini sekitar 75 orang. 70 orang anggota. Jadi harapan ke depan terkait dengan Kumpas untuk jat-jat positifnya nanti? Ya, harapan kami dari masyarakat Pemodal Singkil Kumpas adalah kita disini pertama adalah jalin komunikasi yang baik. Karena dengan komunikasi baik itu tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita ingin. Kedepan kita tetap solid yang hari ini baik, mudah-mudahan ke depan tetap lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, mungkin untuk Kumpas sendiri, Alhamdulillah, dalam kegiatan sosial maupun religi, khususnya berbagi untuk yatim dan du'afa, kita rutinitas yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Kumpas, kita setiap bulan itu mengadakan bakti sosial CSR. Itu kerjasama dari korporat sosial responsibilitas CSR dari salah satu perusahaan lokal, yaitu PT Putra Gremjaya. Alhamdulillah, dari Putra Gremjaya ini mengamanahkan kepada Kumpas, khususnya untuk memberikan bantuan ataupun istilahnya mempajaklah kepada yatim ataupun du'afa di kelurahan-kelurahan dan itu sistemnya per bulan. Selain itu pun kita dalam kegiatan lain, Alhamdulillah kita sering aktif, dan juga dalam kemasyarakatan, Alhamdulillah kita juga kompak. Mungkin ke depan juga kita banyak tantangan sekali mengenai kegiatan dan juga hal-hal yang perlu kita fikirkan untuk program-program yang memang itu bermanfaat untuk masyarakat. Terakhir, Pak Sekin, harapannya terhadap mungkin industri-industri sekitar kelurahan geram terkait ada giat positif ini, khususnya dikoordinir oleh pemuda-pemuda? Yang saya harapkan terhadap industri, tentu ini menjadi pembelajaran juga untuk semua industri yang ada di kelurahan geram. Bahwasannya memang kegiatan sosial ataupun memang lingkungan itu penting sekali untuk masyarakat. Dampaknya juga memang itu sangat krusial lah memang untuk masyarakat sendiri khususnya yang dekat dengan perusahaan tersebut. Jadi harapannya perusahaan-perusahaan harus memang mengedepankan kepedulian dan juga memang harus bertanggung jawab untuk mengenai hal sosial dan juga berpikir untuk lingkungan sekitar. Perkenalkan nama saya Sarbahi, sebenarnya ketuanya adalah Bapak Ustadz Sabdullah, kebetulan saya sebagai wakil DKM, ini Musolah Nurul Falah, lingkungan Singkil RT03-RW08. Pak, Bapak sebagai wakil ketua DKM, ada yang positif harga atau tokoh pemuda yang menamakan Kumpas? Kumpas, Bapak sebagai wakil ketua DKM seperti apa melihatnya Pak di pandangan Bapak? Baik, setahu saya dan bahkan memang karena saya berdomisili di sini, jadi saya mengikuti betul bagaimana kegiatan teman-teman Kumpas ini yang dimotori oleh Bung Amir, Bung Umam dan teman-teman yang lain. Setahu saya memang kegiatannya selalu kegiatan yang positif yang dilaksanakan oleh teman-teman Kumpas ini. Ini bisa berpindah-pindah nggak kegiatan Pak? Bukan dimusolahin aja atau seperti apa? Kalau untuk kegiatan yang dilaksanakan sore hari ini, Buka Bersama dan Santunan untuk Yatim dan Dulu Ava, tentunya tidak bisa berpindah-pindah. Kecuali tadi yang disampaikan program yang kontinu, yang per bulan tadi, yang bekerja sama dengan Pak Jinikmat sebagai pemilik perusahaan PT PGJ, itu memang berpindah-pindah. Dari satu lingkungan ke satu lingkungan seperti itu setiap bulannya. Bahkan bukan hanya di geram setahu saya, yaitu sampai ke Rawak Arum. Sampai ke Rawak Arum itu sifatnya bergilir seperti itu. Pak, ada harapan ke depan terkait Kumpas, hal-hal positif kegiatan? Bapak sebagai wakil Dikam Musola ini? Baik, tentunya saya sebagai wakil Dikam Musola Nurul Falah, harapannya kepada teman-teman Kumpas, tetap pertahankan apa yang memang sudah dicapai hari ini. Jangan bangga, jangan terbuai hanya dengan kegiatan ini saja, karena tadi disampaikan oleh Sekjen juga betul, kegiatannya ke depan, PR-nya masih begitu banyak sekali. Terima kasih telah menonton!